Antrean truk sampah menuju tempat pembuangan sampah akhir Sari Mukti mengular hingga beberapa kilometer. Antrean terjadi lantaran pelayanan terhambat karena banyaknya alat berat penunjang yang rusak. Terpantau sejak Kamis pagi, truk pengangkut sampah yang akan menuju tempat pembuangan sampah akhir Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat tersendat hingga menimbulkan antrean cukup panjang. Salah seorang sopir truk yang mengangkut sampah dari kota Bandung mengaku bahwa antrean panjang terjadi sejak dua hari terakhir. Sementara itu menurut koordinator pengelola TPA Sari Mukti, tersendatnya truk sampah ke TPA Sari Mukti disebabkan beberapa faktor. Salah satunya banyaknya alat berat rusak. Hingga Kamis pagi alat berat bulldozer tidak dapat beroperasi, sementara eskavator hanya dua unit yang bisa digunakan. Yang lalu, sampai sekarang menjadi antrean, kita disinginkan yang memakai, satu, faktor alam, jalan menerus, yang besar. Jadi kan jalan yang menuju ke TPA Sari Mukti, yang kedua, ini faktor ini, jalan juga yang diperbaiki. Nah, yang ketiga itu alat berat, terutama itu alat berat bulldozer yang paling besar. Jadi, sekarang ini kita telah melakukan pelayanan, terutama eskavator saja dan kurang eskavator. Dalam sehari, sekitar 400 truk sampah normalnya membutuhkan enam bulldozer dan lima eskavator, agar lalu lintas truk sampah tidak tersendat. Rencananya, dua buah alat berat bulldozer baru akan diperbaiki Senin depan, dan bisa dioperasikan pada Senin yang akan datang. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat